Nabi Musa a.s. pernah ditegur sama Allah nah ini tolong diperhatikan ketika Nabi Musa diperintahkan untuk kholwat ke bukit Tursaina selama 40 hari dalam perjalanan menyusuri padang pasir, hamparan padang pasir namanya padang pasir disana itu gak ada tanaman sirtu pasir karuwatu lah iya ketika siang panas membakar kulit ketika malam dingin menusuk tulang nah sebelum sampai ke bukit Tursaina itu di satu tempat ya di padang pasir itu sepanjang hamparan perjalanan menuju bukit Tursaina itu Nabi Musa mendapati ada seorang penggembala kambing tukang angon kalau ngomong pedus jangan sambil melihat saya eh di satu tempat itu Nabi Musa ketemu sama penggembala kambing dia berdoa Nabi Musa mendengar jelas doanya doanya aneh dan menurut syariat doanya salah dia doanya itu gini yang namanya tukang angon ya penampilannya acak-acakan gak rapi ganteng kayak gini acak-acakan lah yaudah kayak tukang foto tukang soteng itu habis itu Alhamdulillah waduh saya lemuh jadi gini udah anak-anak tolong perhatikan jadi ini eh si penggembala kambing ini berdoa doanya aneh dan menurut syariat salah dia doanya gini ya Allah kamu dimana rumahmu mana ya Allah aku pengen tau kalau aku tau rumahmu aku akan kesana nanti halaman rumahmu akan aku bersihkan ya Allah tempat tidurmu aku rapikan selimutmu kalau kotor aku cuci aku akan sediakan minum untukmu aku akan menyisir rambutmu ya Allah Nabi Musa begitu mendengar berdoa yang secara syariat salah merah padam dan marah Nabi Musa hey bro kamu doa ngawur emang Allah itu kamu anggap apa dongong ngawur kamu tau gak aku ini utusan Allah Musa bin Imran aku utusan Allah begitu dia mendengar nama Nabi Musa ini si penggembala kambing ketakutan dia lari terbirit-birit awas kapan dongong ngunomane tantemi ya Nabi Musa itu kan terkenal kereng orangnya keras kereng apalagi kalau menyangkut syariah dah ini hilang orang penggembala kambing tadi hilang lari ipul-lipul-lipul lari lemuh soalnya Nabi Musa Allah berkata Allah berkata kepada Nabi Musa Musa lah baik ya Rob kamu masih ingat gak waktu mau berangkat kesini kamu ketemu sama penggembala kambing yang dia berdoa menurut kamu doanya salah keliru kamu marahi kemudian dia lari terbirit-birit karena takut sama kamu ingat ya Allah memang ada apa ya Allah Musa aku perintahkan kamu cari dia sampai ketemu kamu harus ketemu sama dia sampaikan salamku kepadanya bilangnya dia huwa waliyun min awliyai dia adalah salah satu kekasih daripada kekasih kekasihku kamu harus cari dia sampai ketemu sampaikan salamku ke dia kasih tahu dia aku sangat mencintainya dia adalah satu kekasih dari kekasih kekasihku Nabi Musa protes gak salah ya Allah orang jemburis kayak gitu engkau angkat jadi kekasihmu doanya aja ngawur masa dia kekasihmu udah Musa kamu gak usah banyak omong cari dia sampai ketemu lah karena ini perintah Allah Nabi Musa kemudian berjalan di tengah ras kecamuk rasa penasarannya Nabi Musa pulang melewati jalan yang dulu dilewati waktu mau berangkat ke Bukit Tursinak dengan harapan bisa ketemu lagi sama si pengembala kambing tadi subhanallah di tempat yang sama Nabi Musa ketemu lagi sama dia sambil mengendap-endap takut kalau dia melihat nanti dia lari lagi didengar oleh Nabi Musa dia berdoa persis doanya kayak yang kemarin diungkapkan itu sekarang ketambahan sikapnya tambah orang dong orang ngasih Allah kalau ini ngeleset ini jadi dia kalau ini jadi dia itu posisinya kayak gini kayak seharukan ya seharukan meneng meneng ini acting posisinya gini bayangkan terus dia ngomong ya Allah kamu dimana rumahmu mana ya Allah aku kalau udah tau rumahmu aku kan kesana halaman rumahmu akan aku bersihkan tempat tidurmu akan aku rapikan selimutmu yang kotor akan aku cuci ya Allah aku akan sediakan minum untukmu lah kalau rambutku berantakan nanti aku yang ngisir ya Allah uh terus menengok ya ini ini bukti kalau saya sama anak-anak itu akrab oke kemudian Nabi Musa mendekati orang tadi begitu ngeliat Nabi Musa Nabi Musa mendekat kan udah tau dapat pesen dari Allah kalau dia kekasih Allah Assalamualaikum kamu lagi lari dipanggil bro jangan lari jangan takut eh tolong 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 ajung layu woy dikejar sama Nabi Musa dicanda cek yukalah kenceng larinya sama Nabi Musa wong 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 akhirnya ketangkep ditangkep dipating sama Nabi Musa kemudian dikasih tau aku minta maaf sama kamu loh sampeyan gak sampeyan gak bakalan marahi saya enggak aku gak bakal marahi kamu aku menyampaikan salam dari Allah untuk kamu ada salam dari Allah untuk kamu aku justru ditegur sama Allah dimarahi sama Allah karena aku memperlakukan kasar sama kamu kata Allah sampaikan salamku untuknya dan kamu adalah kekasih Allah kamu adalah walinya Allah kemudian si penggembala kambing ini berkata kepada Nabi Musa wahai Musa aku sudah melampaui batas kata-kata kini yang kurasa hanyalah cinta ini maknanya dalam jadi penggembala kambing tadi berkata kepada Nabi Musa wahai Musa aku sudah melampaui batas kata-kata kini yang kurasa hanyalah cinta artinya apa jangan menilai ucapan lesan memang ucapan lesanya terkesan ngawur tapi hati penggembala tadi penuh dengan cinta makanya makanya ini ayat Quran ini yakulu Nabi Al-Sinatihim malaysafi kulubim banyak orang yang berkata dengan lesanya tapi tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya sehingga ini kalau bagi orang yang bahasa hati bahasa cinta jangan menilai kata-kata kata-kata ramah salah jadi Pak Udin kata-kata ramah salah ukurannya adalah cinta yang ada di hati oke Allahumma salli'ala Muhammad Allahumma salli'ala Muhammad